Terima kasih. Terima kasih. Mudah-mudahan Anda segera sembuh dalam 4 kelas hari ke depan. Dan buat Anda yang sudah menjadi penyintas COVID, selamat. Anda bila berkenan, silakan menyumbangkan plasma dari konfas lain Anda untuk pasien COVID yang sedang kritis. Mudah-mudahan menjadi amal cari Anda. Tetap menjaga imun tubuh, penuhi asuban gizi Anda, dan menjalankan protokol kesehatan dan pembentak, yaitu 3M, dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Baiklah, pada kesempatan kali ini, saya akan menginformasikan sebuah tayangan yang insya Allah benar-benar bermanfaat buat Anda semua. Dalam tayangan ini, Anda bisa melihat keterangannya pada kolom deskripsi. Anda juga bisa mengklik tautan video lain untuk mendukung dan semakin menambah pasana bawasan Anda. Anda bisa bergabung juga dalam media sosial yang ada dalam kolom deskripsi tersebut. Sebelum Anda tonton tayangan ini, silakan klik subscribe, nyalakan loncengnya untuk langsung mendapatkan notifikasi terbaru. Bagikan kepada orang lain, semoga bermanfaat dan menjadi amal cari Anda. Bila ada pertanyaan ataupun permintaan untuk membahas yang lain, silakan tuliskan di kolom komentar. Baiklah, silakan melihat tayangan berikut. Persemian Kebijakan Bantuan Kuota Data Internet Tahun 2021 Kebijakan Bantuan Kuota Data Internet Tahun 2020 mendapatkan tangkapan sangat positif dari masyarakat. Sebanyak 84,7 persen, responden menilai bahwa program Bantuan Kuota Internet merupakan langkah tepat dalam menjawab krisis wabah corona COVID-19. Sebanyak 85,6 persen, responden menilai bahwa program Bantuan Internet gratis meringankan beban ekonomi orang tua, pelajar, mahasiswa dalam membeli paket internet. Saya senang mendapat Bantuan Kuota Internet, sehingga saya bisa mendownload video-video pembelajaran yang bisa saya putar kembali di rumah. Ujar Wawan yang hanya mendapat sinyal internet di rumah pohon miliknya. Wawan Hendrawan, siswa SMN 1, Panggarangan Kabupaten Lebak Dengan bantuan ini, semakin jarang guru mendapat komplain dari orang tua. Peserta didik pun semakin banyak yang bisa hadir pembelajaran virtual. Terima kasih atas bantuan kuota internet yang diberikan. Kini kami bisa menjalin hubungan yang lebih komunikatif antara guru dan peserta didik, serta orang tua. Luh Eka Yanti Guru, SMN 1 Singaraja, Kabupaten Buleleng Berdasarkan masukan masyarakat, pemerintah melanjutkan kebijakan bantuan kuota data internet selama 3 bulan sejak Maret 2021 dengan fleksibilitas penggunaannya maksimal. Peserta didik baut, 7 GB per bulan. Peserta didik jenjang pendidikan dasar dan menengah, 10 GB per bulan. Pendidik baut dan penjenjang dan jenjang pendidikan dasar dan menengah, 12 GB per bulan. Mahasiswa dan dosen, 15 GB per bulan. Catatan mengenai bantuan kuota data internet 2021 Keseluruhan bantuan kuota di tahun 2021 merupakan kuota umum yang dapat digunakan untuk mengakses seluruh laman dan aplikasi kecuali yang diblokir oleh Kemenken Info dan yang tercantum pada situs resmi bantuan kuota data internet kemendikbud. Artinya, bantuan kuota data internet 2021 dapat digunakan untuk seluruh sumber informasi di internet yang relevan untuk pembelajaran. Bantuan disalurkan pada tanggal 11 sampai 15 setiap bulan dan berlaku selama 30 hari sejak kuota data diterima. Siapa yang akan menerima bantuan kuota? Semua yang menerima bantuan kuota pada bulan November hingga Desember 2020 dan nomornya aktif akan otomatis menerima bantuan kuota pada bulan Maret 2021. Kecuali yang total penggunaan kurang dari 1 GB. Pemimpin satu pendidikan tidak perlu mengunggah SBTJM lagi untuk yang sudah menerima bantuan pada bulan November hingga Desember 2020. Bagaimana kalau ada yang nomornya berubah atau belum menerima bantuan kuota sebelumnya? Bagi yang nomornya berubah atau yang belum menerima kuota sebelumnya, baru bisa menerima bantuan kuota mulai bulan April 2021. Calon penerima melapor kepada pemimpin Satuan Pendidikan sebelum bulan April 2021 untuk mendapat bantuan kuota. Pemimpin atau operator satu pendidikan mengunggah SBTJM untuk nomor yang berubah atau nomor baru pada http www.vervalponsel.data.kemedikbud.go.id atau http www.pededikti.kemedikbud.go.id untuk jenjang pendidikan tinggi. Persyaratan penerima bantuan kuota data internet pada tahun 2021 sesuai peraturan Sekretaris Jenderal Kemenikbud nomor 4 tahun 2021 tentang petunjuk teknis penyaluran bantuan pemerintah paket kuota data internet tahun 2021. Peserta didik pada baut dan jenjang pendidikan dasar dan menengah terdaftar di aplikasi DAPODIC memiliki nomor ponsel aktif atas nama peserta didik atau orang tua atau anggota keluarga atau wali. Mahasiswa, terdaftar di aplikasi pendidikti berstatus aktif dalam berkulian atau sedang menuntaskan gelar ganda double degree memiliki kartu rencana studi pada semester berjalan memiliki nomor ponsel aktif. Pendidik pada baut dan jenjang pendidikan dasar dan menengah terdaftar di aplikasi DAPODIC memiliki nomor ponsel aktif. Dosen, terdaftar di aplikasi pendidikti dan berstatus aktif memiliki nomor registrasi NIDN, NIDK atau NUP memiliki nomor ponsel aktif. Terima kasih Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nah itu tadi tayangan dari video yang sudah Anda lihat Bagaimana? Apakah Anda sudah jelas? Bila belum paham, silakan tuliskan di kolom komentar Atau bila ada permintaan untuk membahas video yang lain, silakan juga tuliskan di kolom komentar Klik Subscribe Bila tombol subscribe Anda masih merah berarti Anda belum men-subscribe Silakan klik subscribe hingga bertuliskan di subscribe dan berwarna abu-abu Nyalakan loncengnya untuk langsung mendapatkan informasi terupdate Dan bagikan sebanyak-banyaknya informasi ini Semoga bermanfaat untuk yang lainnya dan menjadi amal jariah Anda Baiklah Anda bisa melihat pada akhir dari video ini Yaitu tayangan lainnya yang mendukung Atau Anda bisa lihat di kolom deskripsi Ada media sosial juga yang bisa Anda ikuti Itu saja dari saya Sampai bertemu di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton